Tengah asik menunggu waktu berbuka puasa sambil bermain telepon genggam. Seorang bocah perempuan menjadi korban penjamretan di Jalan Haji Ungdalam, Kemayoran, Jakarta Pusat. Detik-detik pelaku merapas paksa ponsel dari tangan korban terekam pengawas CCTV. Inilah detik-detik penjamretan sebuah telepon genggam yang terekam kamera pengawas CCTV di Jalan Haji Ungdalam, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin sore. Pelaku yang mengendarai sepeda motor seketika turun merampas telepon genggam dari tangan korban dan langsung kabur dengan kendaraannya. Aksi penjamretan terjadi saat korban tengah menunggu waktu berbuka puasa dengan bersantai sambil bermain ponsel di halaman depan rumahnya. Korban seketika histeris berlari ke dalam rumah untuk meminta pertolongan sang ibu hingga keduanya berlari keluar untuk mengejar pelaku. Sayang, pelaku yang mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri. Ibu korban telah menaruh curiga terhadap pengendara sepeda motor yang mondar-mandir sebanyak 7 hingga 8 kali dengan berpura-pura mengalami kerusakan mesin sepeda motor yang ternyata pelaku penjamretan. Dia lagi duduk sendirian di luar. Kita pada di dalam juga nggak tahu kalau dia di luar. Terus tiba-tiba dia teriak, HP-nya katanya dijamret sama orang. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, Kepulau melaporkan kejadian tersebut, Kemapolsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.